kembali lagi bersama saya Sari Rasa bagaimana kabarnya baby pernah nggak kepikiran punya kekuatan super pengen nggak gitu nyelamatin kucing tetangga memusnahkan jambet kupere mau menemukan kembali uang bansos yang entah kemana kalau iya kudu banget nonton rekapan saya kali ini yang berjudul Chronicle yang tayang tahun 2012 tadi sempet sih cekcok sama tim analisis gara-gara ngasih judul film tuh salah huruf jadinya nemu-nemu dan membuat jiwa laki saya bergejolak selain bertema fiksi ilmiah film ini mengangkat kisah tiga sekawan yang tiba-tiba aja dianugerahi kekuatan super seperti apa kisahnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya let's go film akan berfokus pada tokoh utama kita bernama Andrew dia adalah seorang pelajar yang hidup di keluarga yang tidak menyenangkan dengan ayah yang hobi mabuk-mabukan serta ibu yang tak kunjung sembuh dari penyakit kankernya untung masih ada satu teman yang setia menemani Andrew kemanapun dia adalah met hari itu met menjemput Andrew untuk berangkat ke sekolah bersama sambil melakukan hobi merekam dengan kamera barunya di sekolah Andrew tidak memiliki teman dan malah sering mendapatkan bulian dari siswa di sana mengetahui jika Andrew memiliki kamera baru dan sering merekam kegiatan tanpa izin membuat yang lain semakin kejam menyiksanya bukan hanya di sekolah Andrew mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di rumah pun dia merasakan hal yang sama hal itu ia dapat dari ayahnya sendiri yang sering memukulinya hanya karena masalah sepele suatu malam Andrew datang ke sebuah pesta bersama dengan Matt dan lagi-lagi dia membawa kamera untuk merekam semuanya padahal Matt udah memperingatkan Andrew untuk tidak melakukan hal tersebut hingga yang terjadi seorang pria marah dan langsung menyiram kameranya hesnya di bejaan sih ketika Andrew sedang membersihkan kameranya cowok populer sekolah bernama Steve mendekatinya dan meminta Andrew untuk merakam sesuatu yang baru saja dia temukan bersama Matt di dalam hutan yang tidak jauh dari pesta Matt dan Steve ternyata menemukan sebuah lubang misterius lubang itu mengeluarkan bunyi aneh sampai-sampai membuat kamera Andrew mengalami gangguan frekuensi dan karena penasaran mereka pun pergi masuk ke dalam lubang tersebut tidak disangka jika mereka menemukan benda seperti kristal rasasa yang menyala bunyi yang ditimbulkan juga semakin membuat telinga mereka sakit saat Steve mencoba menyentuh warna benda itu seketika berubah menjadi merah hidung Steve juga berdarah dan kamera pun mati beberapa minggu kemudian dan tidak dijelaskan sama sekali setelah kejadian itu mereka berkumpul lagi dan sedang menguji sesuatu ternyata sama seperti film Lucy yang kemarin mereka mendapatkan semacam kekuatan yang disebut telekinesis di mana mereka bisa mengendalikan benda dari jarak jauh hanya dengan pikiran mereka saja karena penasaran mereka pun memutuskan untuk kembali ke lubang itu lagi tapi ternyata lubang tersebut sudah tertutup oleh tanah karena lokasi lubang itu juga rawan longsor pemerintah pun menutupnya dan pasti misteri kristal tersebut tidak akan pernah terpecahkan karena tidak tahu harus diapakan kekuatan itu mereka pun hanya menggunakannya untuk bermain-main dan mengerjai orang lain di sekolah, tempat belanja, restoran, dan bahkan di jalan saat itu turun hujan dan mobil yang ada di belakang mereka terus mempunyikan klakson Andrew yang merasa terganggu pun memberinya pelajaran tapi dia kebablasan sampai membuat mobil tersebut masuk ke dalam jurang untung aja korban masih bisa diselamatkan dan dari kejadian itu pun Matt memperingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut kepada makhluk hidup saat keadaan marah dan di depan umum lagi keesokan harinya Andrew dan Matt pergi ke suatu tempat yang sudah diberitahu oleh Steve tapi ketika sampai di sana mereka hanya menemukan mobilnya saja ternyata Steve sedang mencoba terbang dengan kekuatannya itu Matt dan Andrew yang penasaran pun akhirnya mencoba tapi karena belum terbiasa beberapa kalipun mereka harus jatuh setelah menguasai tekniknya mereka bermain di atas awan dan sempat terjatuh karena keserempet pesawat Andrew yang selama ini selalu menerima hidup yang membosankan dan kesepian langsung mengungkapkan kebahagiaannya itu kepada Steve dan Matt berawal dari pesta mendapatkan kekuatan luar biasa kedekatan ketiganya pun semakin erat hari itu Steve dan Andrew ngobrol di atas gedung tanpa takut tidak bisa turun di sana mereka saling mengutarakan masalah yang kita tahu jika Steve selalu mendapatkan perhatian dari teman-teman di sekolah ternyata di rumah dia jarang berkomunikasi dengan orang tuanya tapi dia lebih sedikit bersyukur saat tahu kehidupan yang dijalani oleh Andrew mengetahui sifat pemalu Andrew Steve pun mendapatkan ide untuk menyuruh Andrew melakukan atraksi sulat di pentas seni di sekolah nanti awalnya Andrew menolak karena tidak yakin tapi berkat dukungan dari teman baiknya itu dia pun melakukannya singkat waktu pentas seni pun tiba Andrew dan Steve pun mulai menunjukkan atraksi-atraksi di depan teman-teman padahal tanpa mereka tahu hal itu karena kekuatan telekinesis mereka respon positif yang diberikan pun membuat Andrew dalam sekejap menjadi populer di sekolah dia mendapatkan perhatian lebih dari teman-temannya bahkan wanita yang mau menemani hasil pengan itu pokoknya tapi gara-gara Andrew yang mabuk lalu muntah tepat di tubuh si wanita Andrew pun kembali menjadi bahan olok-olokan teman-temannya dia yang memang pemurung menjadi lebih terpuruk setelah kejadian tersebut bahkan karena saking marah dan keselnya dia menggunakan kekuatannya itu untuk melukai ayahnya Andrew yang sudah hilang kendali itu pergi menenangkan diri ke atas awan mendung dan berhalilintar tidak disangka jika Steve menyusulnya karena khawatir Steve yang terus menyuruh Andrew untuk turun malah membuat Andrew marah hingga percek cokan yang terjadi membuat Steve tersambar petir lalu tewas setelah acara pemakaman Steve Matt mendekati Andrew untuk meminta penjelasan tapi Andrew malah menyuruh Matt untuk menjauh darinya dulu waktu nonton film ini Mimin kesel banget sama si Andrew diperhatiin Steve sama Matt tapi malah begitu selanjutnya Andrew menjadi lebih tidak terkendali dan kekuatannya bertambah besar dia yang masih tidak terima dengan perlakuan teman-teman di sekolahnya mulai membalas dendam suatu hari di sekolah Andrew mendekati salah satu siswa yang selalu membulinya lalu langsung mencabut beberapa gigi pria itu Matt yang sadar dengan kesalahannya ada pada diri Andrew berusaha untuk memperingatkan tapi dia tidak mampu melawan dengan kekuatan yang kalah besar melihat ibunya yang semakin parah dan ayah yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perannya sebagai kepala keluarga Andrew pun nekat mencari uang untuk pengobatan ibu menggunakan caranya sendiri menggunakan seragam kerja milik ayahnya dulu Andrew pergi untuk mencari uang dengan merampok uang milik para preman yang sejak dulu suka menggenggunya lalu lanjut pergi sehari rasama terdekat untuk merampok karena dirasa uang yang dipalaknya tadi kurang penjaga toko yang tidak bisa diam saja berusaha untuk menembak Andrew tapi Andrew menghapas senapannya sampai peluru itu mengenai pom bensin yang ada di sana Andrew yang terkena ledakan pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit tidak lama ayahnya datang sambil menangis bukan karena musibah yang diterima Andrew sekarang melainkan karena kematian ibu yang telah diberikan obat ayah yang marah pun berteriak di depan Andrew yang masih komat tanpa dia tahu jika asalnya Andrew sudah sadar seketika kaca ruangan itu pecah dan kekacauan lain pun terjadi Matt yang mendengar kekacauan itu dari TV pun segera pergi ke sana bersama dengan pacarnya dan ternyata benar sekarang Andrew sedang terbang sambil menyander ayahnya ketika Andrew melempar ayahnya Matt dengan cepat langsung menolong dan hal itu tentu membuat semua orang terkejut termasuk pacarnya yang sedang merekam kejadian tersebut melihat Andrew yang tidak terkendali Matt langsung mengajak pacarnya untuk pergi dari sana tapi Andrew datang dan mengangkat mobil menarik Matt keluar dan menjatuhkan mobilnya untung pacar Matt masih bisa diselamatkan melihat Andrew yang sudah tidak terkendali lagi Matt berusaha untuk menyuruhnya menghentikan ini semua tapi Andrew yang sudah kepalang marah dan kesal karena Wifi tetangga passwordnya digantai-gantai bulu tidak menghiraukan kata-kata tersebut pertarungan pun terjadi antar keduanya kota juga sekarang sudah porak-poranda gara-gara kemarahan Andrew beberapa saat kemudian polisi datang dan menyuruh keduanya untuk angkat tangan Andrew yang sudah seperti kerasukan pun mulai ditembaki oleh polisi tapi mereka malah terlempar bersama dengan mobil-mobilnya Matt yang tidak bisa membiarkan Andrew seperti itu menggunakan tombak yang ada pada patung Matt pun terpaksa menombaknya hingga tewas dan kemudian pergi begitu saja di akhir film tampak Matt yang terbang ke berbagai negara dan ternyata memutuskan untuk menjadi traveler yang dia dedikasikan kepada dua temannya yang sudah meninggal lalu film pun berakhir masih emosi why sama si Andrew misal aja dia gak uring-uringan gak jelas gak emosian selalu bersyukur gak akan tuh terjadi hal-hal kayak gitu dan mungkin dengan kekuatannya dia bisa tuh bergabung dengan Avengers go block tapi overall film ini menarik dan mudah dipahami dari film ini saya juga belajar untuk jangan pernah menyamakan penderitaan kita dengan orang lain kita tuh udah ada batas dan garisnya masing-masing dan disini saya paham dengan sifatnya si Andrew dia begitu karena sulit menerima tekanan yang selama ini dia terima dari teman keluarga jadi yaudahlah dia kayak gitu juga ada sebabnya semuanya yang terjadi di dunia ini pasti ada sebabnya good sih film ini oke saya Sarasa dan jajaran anti-Jamed Kupre mengucapkan terima kasih sub indo by broth3rmax